Kita beralih ke informasi lainnya, proyek kereta cepat yang menghubungkan dua kota metropolitan Jakarta dan Bandung kembali molor. Semula ditargetkan beroperasi akhir tahun ini, kini pemerintah menargetkan kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi pada bulan Juni 2023. Pemirsa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menuai berbagai polemik. Selain harus bergelut dengan kendala geografis maupun geologis di tempat konstruksi, proyek yang ditargetkan rampu pada akhir tahun 2022 ini pun sempat molor. Bukan hanya itu, melalui peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021, Presiden Jokowi Dodo merestui penggunaan APBN untuk pembiayaan proyek kereta cepat ini. Tentunya hal itu membuat kritikan dari berbagai belah pihak, karena janji yang diberikan sejak awal adalah pembiayaan kereta cepat tidak menggunakan uang negara. Saat kunjungan kerjanya di proyek pembangunan KCJB, Presiden Jokowi mengakui adanya masalah yang tengah dihadapi di tengah-tengah pembangunan terowongan 2. Utamanya di terowongan 2 yang memang di sini ada masalah yang harus kita selesaikan, masalah teknis yang harus kita selesaikan. Tetapi tadi dari keterangan yang ada di lapangan, di rut KCIC, juga dari Menko Marimpes, juga dari Kementerian PU, bahwa terowongan yang kedua ini memang berjalannya agak lambat, karena memang jenis tanah yang ada di sini memang memerlukan kerja yang penuh kehati-hati. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang progresnya baru mencapai 79,9 persen ini, molar dari target. Meninjau secara langsung pembangunan Tunnel 2, Presiden Jokowi menyebutkan kereta cepat akan siap beroperasi pada bulan Juni 2023. Hal ini karena area pembangunan Tunnel 2 memiliki tantangan geologis tersulit. Berada di area formasi klesial atau tanah lempung, maka menyulitkan penggalian karena daya dukung tanah berkurang sebesar 80 persen dan mudah longsor jika tanah lempung terkena air dan udara. Tunnel 2 yang seharusnya rampung dalam kurun waktu satu tahun masih menghadapi tantangan klesial di tahun ketiga. Direktur utama KCIC Dewiana menjelaskan untuk mengatasi masalah tersebut telah mendatangkan tim ahli dari Tiongkok dan dibantu oleh tim ahli dari ITB. Ini adalah solusi yang namanya solusi. Mundurnya operasi KCJB membuat rencana untuk uji coba saat G20 pun ikut mundur. Baru selesai 93 persen pada G20 berlangsung, uji coba akan dilakukan dengan menggunakan kereta ukur yang kecepatannya disesuaikan. Sementara itu, uji coba baru bisa dilakukan pada bulan Desember 2022 saat pengerjaan telah selesai 95 persen. Selain tunnel 2 yang menghadapi masalah klesial, dua tunnel lain juga menghadapi masalah yang sama, yakni tunnel 4 dan 6. Sehingga, diketahui dari total 13 tunnel, sudah ada 10 tunnel yang selesai. Ketiga terowongan ini diharapkan dapat selesai pada bulan April 2022. Selain faktor geologis, pembengkakan anggaran juga menjadi momok dalam megaproyek ini. Bayangkan, dari rencana anggaran awal senilai 81 triliun rupiah, kini membengkak hingga 114 triliun rupiah. Adapun pembengkakan anggaran disebabkan antara lain, ada pada kenaikan biaya komponen konstruksi, pembebasan lahan, hingga efek domino dan membengkaknya biaya bunga pinjaman proyek. Sejak awal, proyek KCIC mendulang berbagai polemik, mulai dari molornya pembangunan hingga membengkaknya anggaran.